Assalamualaikum, oke guys, balik lagi bersama gue Kijaya Nah jadi pada video kali ini gue akan bahas lagi tentang eFootball 2022 Nah disini sekarang hari ini hari Kamis ya tanggal 30 Juni Ada seperti biasa di eFootball itu maintenance ya atau pemeliharaan server Nah disini biasanya untuk maintenance dimulai dari jam 9 sampai jam 15 itu paling lambat guys Nah sekarang kan maintenance nya itu harus update ya ke versi berikutnya Nah asalnya kan sekarang ini versi 1.1.1 nah sekarang itu versi 1.1.2 Nah jadi sekarang update ya kemungkinan untuk selesai maintenance nya itu jam 15 Atau kemungkinan pun bisa diperpanjang kayak minggu kemarin guys Minggu-minggu kemarin pokoknya 2 minggu yang lalu itu diperpanjangkan ya maintenance nya Gak jam 15 kalau gak salah jam 19 baru selesai Nah ini update lagi kayaknya apa namanya Selesaiannya itu diperpanjang lagi guys Nah makanya kalian planning nya itu jam 15 timing nya Nah kalau jam 15 belum bisa berarti itu diperpanjang guys Jadi ya tungguin aja sampai malam jam 15 jam 19 ya jam 19 Soalnya 2 minggu yang lalu juga jam 19 baru bisa buka Kalau masih belum bisa buka itu berarti besok atau jam-jam seterusnya ya Ya pokoknya kalian pantau aja ya guys ya untuk jam-jamnya Pokoknya kan kalau jam 15 ya kalian cek aja jam 15 Nah untuk update nya itu jam 2 atau jam 1 siang pun itu sudah bisa guys Tapi belum bisa dibuka e-football nya Nah jadi begitulah ya guys ya untuk update untuk tentang maintenance nya Nah setelah itu setelah maintenance disini untuk gue bahas untuk updateannya apa aja Nah disini informasi terkait pembaruan e-football 2022 versi 1.1.2 guys Nah jadi disini kami akan merilis versi 1.1.2 untuk e-football 2022 pada tanggal 30 bulan 6 2022 Sebagai tanda terima kasih kami atas dukungan anda yang berkelanjutan Semua pengguna yang telah menginstal pembaruan versi 1.1.2 sebelum tanggal 4 jam 2 UTC Akan menerima kesepakatan peluang Setelah menginstal pembaruan, masuk ke game dan akses kotak masuk anda sebelum tanggal 4 Untuk mengklaim kesepakatan peluang Kesepakatan peluang digunakan setelah peraturan pembaruan hingga tanggal 7 Kami harap menikmati Nah bang untuk kesepakatan peluang itu apa? Kesepakatan peluang itu hadiah ya Nanti kalian jika sudah update Sudah update ya besok Eh maaf hari ini Itu kalian bisa menerima hadiah Kalau sudah bisa e-football dibukanya ya Jadi kalian nanti ke kotak masuk lalu terima hadiah atau kesepakatan peluangnya Hadiahnya belum tahu ya itu apa Ya pastinya nanti kalian juga tahu ya kalau sudah login Nah pokoknya kalian akan dapat hadiah bagi yang sudah update Nah jadi gini guys Bagi kalian yang update dari tanggal 30 sampai tanggal 4 ya Pokoknya di tanggal yang kayak gitu Itu kalian akan menerima kesepakatan peluang atau hadiah Nah bagi kalian yang lewat tanggal 4 update-nya Misalnya kalian update tanggal 5 itu kalian tidak akan bisa mendapatkan hadiahnya guys Jadi kan ada batasannya gitu kan untuk bisa update dan bisa mendapatkan hadiahnya Nah setelah itu hadiah misalnya kalian update nih Sudah update tanggal 30 atau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 Nah sudah update kan tinggal menerima tuh ya guys hadiahnya Nah kalau kalian belum menerima hadiahnya itu sampai tanggal 7 Nah misalnya kalian menerima hadiahnya tanggal 8 Nah itu sudah hilang guys Jadi nerimanya pun ada batasannya sampai tanggal 7 bulan 6 Oke eh bulan 7 maaf guys Juli kan ya bulan 7 ya pokoknya masing-masing ada batasannya oke Nah untuk update untuk update-nya berapa MB Nah untuk update berapa MB-nya gue juga belum tahu Nanti kalian bisa lihat aja di Playstore ya kalau udah update Update-nya itu ya sekitar jam 1 jam 2 siang pun udah bisa ya Kalau 2 minggu kemarin itu update sebelumnya itu 2 minggu Belum-belumnya itu ya udah bisa ya jam-jam segitu Ya pokoknya kalian pantau aja cek terus Playstore kalian ya Untuk bisa melihat update-update-annya di eFootball 2022 Nah jadi itu ya guys ya oke Nah jadi kalian harus update-annya itu update-nya itu harus tanggal 4 Sebelum tanggal 4 lah Kalau paling nama itu tanggal 4 dan kalian bisa menerima hadiahnya Nah kalian kalau sudah update langsung claim guys hadiahnya Nah jangan di nanti-nanti karena kan dibatas ya tanggal 7 Itu tanggal 7 paling lambat Nah kalau udah tanggal 8 ya udah hadiahnya hilang ya Ya pokoknya gitu Nah kalau kalian belum update juga misalnya kalian belum update Nah kalian nggak bisa menerima kesepakatan peluang Pokoknya kalian update juga cepat-cepat dan jika sudah update kalian harus Menerima ke kotak masuknya itu harus cepat-cepat Untuk hadiah ya belum tahu ya pokoknya kan nanti kalian tahu lah ya guys ya Nanti juga tahu ada banyak ya Nggak tahu banyak atau nggak satu kayaknya guys ya Kesepakatan peluang nggak tahu apa Kayak katanya itu ya legend Madrid ya Nggak tahu tapi itu masih prediksi guys Nah jadi itu dia guys untuk pembahasan video kali ini tentang update-update-an nanti terbaru setelah maintenance Nah disini selembat-lembatnya tanggal 4 Pokoknya kalian update ya dan menerima hadiahnya Oke guys jadi itu dia untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian tahu Dan jangan lupa juga share juga Agar juga membuat konten yang lebih semangat Dan channel ini semakin berkembang guys Oke guys sampai saja video kali ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Aktifkan juga loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton